Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel hadisri beet Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Anti Sang Cucu Dukun Santet Jika kalian belum nonton part sebelumnya Baiknya tonton dulu Agar nyambung dengan alur ceritanya Cerita ini ditulis oleh Ramad Maja Jika kalian ingin membacanya secara langsung Nanti saya kasih linknya di deskripsi Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan Silahkan kirim lewat email atau whatsapp admin yang ada di deskripsi Sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Mari bantu klik tombol subscribe nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan Silahkan klik tombol like nya Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak penasaran Yuk langsung aja kita mulai ceritanya Anti terdiam telinganya mencoba menangkap dengan jelas suara tersebut Namun masih sama terdengar samar Tetapi berasa dekat Seakan suara itu datang dari arah belakangnya Atau depan pintu kamar mandi Seakan di setiap kuyuran gayung Suara senandung itu berpindah-pindah Terkadang terdengar dari kamar sebelah Dan terkadang seperti ada di belakangnya Namun anti berkesimpulan kalau suara itu datang dari kamar kosong yang ada di sebelah kamar mandi Dan dia pikir mungkin suara dari salah satu pekerja rumah tangga yang bekerja disitu Yang kebetulan sedang merapikan kamar itu Anti tak menggubrisnya dan melanjutkan mandi dengan tergesa-gesa Lalu memakai handuk dan mengambil semua peralatan mandinya Membuka pintu sambil mengeluarkan kepala Terlihat tak ada siapapun di luar Anti berjalan cepat menuju kamarnya Langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Aku lupa Disini bukan hanya perempuan saja Tapi ada laki-laki juga Lain kali mungkin aku bawa pakaian bersih ke dalam kamar mandi Dan memakainya disana Pikir anti seraya menutup pintu kamarnya Dia berjalan perlahan mendekati lemari Membukanya dan mengambil pakaian ganti Lalu mengenakannya Sedangkan pakaian kotor Dia letakkan di ranjang plastik yang berada di samping lemari Azan Maghrib pun terdengar Sedangkan suara senandung yang sedari tadi terdengar dari kamar sebelah Pendadak tak terdengar lagi Anti bergegas keluar kamar Dia lupa akan suara senandung yang mengganggu waktu mandi Dan tak mengecek kamar kosong yang ada di sebelah kamarnya Anti menutup kamar dari luar Berjalan menelusuri anak tangga dan berlari kecil Agar bisa cepat sampai di rumah makan Lalu kembali melanjutkan pekerjaannya Tak terasa malam pun tiba Rumah makan sudah sepi pengunjung Dan akan segera tutup Mereka pun mulai sibuk membereskan apapun yang ada Lalu satu persatu karyawan wanita pulang Ada yang dijemputan ada pula yang menaiki kenaraan Mbak pulang juga Tanya Anti Iyalah masa menginap Malah serida Jadi aku perempuan sendiri di rumah itu Tanya Anti lagi Iyaan maaf ya Kalau dulu sih kita semua tak ada yang pulang Tetapi semenjak hari itu Yang perempuan sudah tak pernah tidur di rumah itu lagi Dan memilih pulang Walau rumahnya agak jauh Jelas serida Hari itu Tanya Anti bingung mengeriitkan dahi Sudah dulu yaan Kapan-kapan mbak jelaskan Jawab rida Membalik badan sambil melambai Dan pergi meninggalkan Anti Nampak para lelaki berbisik melihat ke arah Anti Ada beberapa dari mereka Menggelengkan kepala Dan lanjut berjalan meninggalkan Anti Yang tertinggal di belakang Anti langsung tidur Agar tidak kesiangan Ucap ibu pemilik rumah makan Iya bu Balas Anti mengangguk Ninggalkan bu Fatimah yang tengah menghitung hasil Sedangkan Beraham anak lelaki-lakinya Hanya berdiri menatap cemas ke arah Anti Tetapan itu dan keanehan orang-orang Membuat Anti bertanya-tanya Namun dia memilih diam Dan lanjut berjalan dengan posisi Menundukan kepala Nampak dari kejauhan Tepatnya di balkon Ada seorang perempuan Tengah duduk dengan rambut panjang Sambil memainkan jari-jarinya Untuk bersisir Tetapi ketika Anti menunggalkan kepalanya Ternyata sosok tersebut tidak ada Mungkin hanya perasaanku saja Pikir Anti Memlanjutkan berjalan Melewati taman dengan sorot lampu keremangan Ekor matanya menangkap suatu bangunan Membuatnya melihat dan matanya tertuju Pada gazebo kecil Yang ada di belakang parkiran mobil Sang pemilik rumah makan Padahal sewaktu siang Anti tak tahu kalau disitu ada gazebo Mungkin karena adanya kendaraan yang terparkir Membuatnya tak terlihat Sedangkan salah satu mobilnya Kini berada di tempat parkiran rumah makan Anti membalikan pandangannya Untuk melihat balkon Tetapi benar tak ada apapun Dia masih terus berjalan Dan sampailah di depan anak tangga Perlahan menaiki anak tangga itu Namun ketika sampai di pertengahan anak tangga Hulu kuduk Anti tiba-tiba meremang Membuatnya mengelus tekuk Dan melihat ke arah belakang Namamu Anti kan Ucap seseorang mengagetkannya Membuatnya berpaling dari arah belakang Menatap seseorang yang berdiri Di ujung anak tangga Iya mas Jawab Anti dan kembali melangkah Sudah malam Cepat masuk kamar Lalu kunci Disini lelaki semua takut ada apa-apa Ucap laki-laki itu lagi Sambil membalik arah Dan mulai berjalan Iya mas Jawab Anti mempercepat langkah kakinya Lelaki itu berjalan membelakangi Anti Dia diam sejenak saat sampai Di depan pintu kamarnya Yang berada di samping kamar Anti Sedangkan raut wajahnya terlihat cemas Kini Anti sudah sampai Di depan pintu kamarnya Diam dan memandang ke arah laki-laki itu Dengan tatapan bingung Mas yang namanya mas Warsok kan Ada apa mas Tanya Anti Tidak ada apa-apa Jawabnya melirik ke arah Anti Dengan senyuman ragu Lalu membuka pintu Dan masuk ke dalam kamarnya Anti menatap bingung Sambil mengangkat kedua pundaknya Lalu memutar tubuh Menghadap arah pintu Tangannya meraih daun pintu Tiba-tiba terdengar bunyi daun pintu Yang begitu cepat datang dari kamar sebelahnya Ceklek Kalau mendengar apapun Diam saja Pintah Warsok dari belakang pintu Yang terbuka sedikit Hanya memperlihatkan setengah wajahnya Lalu kembali menutup pintu Anti menulis sambil Mengeringitkan dahi Tanpa berkata Dia kembali menatap arah pintu kamarnya Dan membukanya Saat berada di dalam kamar Dia nampak terkejut Karena kamarnya mendadak berantakan Padahal sepeninggalannya setelah mandi Kamar itu dalam keadaan rapi Karena sewaktu Anti mengambil perlengkapan mandinya Dia sempat mempereskan kamar Dan melatakan tasnya ke dalam lemari Kerjaan siapa sih ini? Aduh Kumam Anti seraya berjalan Dia berjalan dengan perlahan Telinganya mencoba untuk menangkap suara sekitar Namun tak terdengar apapun Hening Padahal laki-laki Kalau sudah berkumpul Mereka sedikit ribut Tetapi disini tak terdengar Seakan para lelaki Masuk kamar dan langsung tidur Apa yang sebenarnya telah terjadi? Pikir Anti terdiam Sambil sedekat Lalu tangan kanannya Memegang dagu Udah amat ah Capek Kumamaya melepaskan Gegaman dagu Lalu melompat ke arah ranjang Menenggelamkan tubuhnya Dengan posisi tengkurap Tanpa butuh waktu lama Anti pun terlelap Karena merasakan lelah Entah pukul berapa kala itu Anti terjaga karena mendengar suara Tangisan seorang perempuan Arah suaranya dari balkon Anti membuka kedua matanya Membalik tubuh Awalnya tengkurap Kini terlentang Seketika ekor matanya melihat sesuatu Sesuatu yang tengah duduk di atas lemari Menatap ke arah Anti Sambil tersenyum Rindu denganku Hihihi Hah? Hah? Anti mendesah terbangun dari tidurnya Lagi dan lagi Mimpi di antara mimpi Kumamnya dalam hati Dia memutar tubuhnya Ke posisi terlentang Lalu memutarnya ke kanan Melihat ke arah lemari Tak ada apapun Tetapi Lamunanya terganggu oleh suara Yang datang dari balkon Hihihi Hihihi Suara senandung itu Kembali terdengar Anti penasaran dan mengangkat tubuhnya Berjalan perlahan Lalu sampailah di depan pintu Perlahan dia membuka pintu tersebut Lalu berjalan lurus ke pintu yang menuju balkon Depan kamar Anti langsung menghadap pintu balkon Sedangkan sebelah pintu ada jendela Dan sebelahnya jendela Ada anak tangga Sampai di depan pintu Dia tak langsung membukanya Tetapi tangannya menggapai hordeng Dan dibukalah secara perlahan Anti menangkap ada seseorang Tengah duduk di ujung balkon Sedangkan kakinya mengayun ke bawah Secara perlahan Dia memegang daun pintu dan membukanya Anti keluar Berjalan mendekati sosok wanita Yang duduk membelakanginya Rambutnya panjang berurai Dan hampir menyentuh tanah Sedangkan jari-jarinya Masih asik menyisi rambut panjangnya Sosok itu mengenakan pakaian berwarna putih Lusuh dan agak kecoklatan Sedangdungnya mengikuti irama Sisiran jari jemarinya Dia seakan tak menghiraukan Keberadaan Anti Mbak Jam segini masih di luar Tanya Anti dan sosok itu Menghentikan sedangdungnya Sambil memegang rambut dengan kedua tangan Tanpa menyisir Anti terus berjalan mendekat Ingin melihat wajahnya Namun wajahnya tertutup oleh rambut Dan posisinya menunduk Sosok itu terdiam Lalu mengangkat tangan kanannya Seraya menunjuk ke arah gazebo Anti mengikuti arah tangan sosok itu Dan melihat gazebo Dia tak melihat apapun Namun samar-samar seakan ada Seseorang tengah duduk sendirian di gazebo Akan tetapi Dia tak bisa melihat siapa itu Karena terlalu gelap Anti merasa kalau itu Seorang laki-laki Namun hanya terlihat siluet saja Apa itu Pak Braham Tanya Anti sambil menoleh kembali ke arah Sosok yang tak terlihat wajahnya Sosok itu tak menjawab Dia hanya mengangguk sekali Lalu kembali menyisir rambutnya Yang diiringi dengan senandung Dek Sedang apa tengah malam disini Tanya seorang laki-laki Yang tiba-tiba melintas Berdiri tengah-tengah pintu Yang masih terbuka Eh mas Ucap Anti kaget terpotong Dito Ucapnya memperkenalkan diri Oh iya mas Dito Ucap Anti tersenyum Sedang apa Tanya lagi Daging ngobrol mas Jawab Anti Ngobrol sama siapa Tanya Dito sambil melihat sekeliling Anti Dengan siapa Apa jangan-jangan Kumam Anti dalam hati Dito masih melihat sekeliling Anti Untuk memastikan Apakah ada seseorang Tengah bersembunyi Ketika dia mulai Melangkahkan kaki Langkahnya terhenti Ngobrol di ponsel mas Jawab Anti tersenyum Sambil memasukkan Pergelangan tangan kanannya Ke saku celana Oh Kenapa tidak menelpon Di dalam kamar saja Tanyanya penasaran Melihat ke arah Saku celana Anti Yang masih menyembunyikan Pergelangan tangannya Takut ganggu mas Jawab Anti singkat Ya sudah Jawabnya singkat Sebenarnya Tadi mau ke kamar mandi Tapi lihat pintu terbuka Lanjutnya Membalikan tubuh Dan mulai berjalan Hehehe Senyum Anti bingung Hehehe Sosok itu mendadak tertawa Dan Anti pun berjalan Meninggalkan dia Dengan wajah jengkel Anti kembali masuk Menutup pintu Dan menguncinya Lalu kembali berjalan Menuju kamar Membuka pintu Lalu menguncinya Kembali berjalan Dan melemparkan Tubuhnya Teranjang Lalu kembali Terlelap Entah berapa lama Dia tertidur Terdengar bunyi getaran Dari ponsel Yang berada Di atas meja Ponsel yang Setari siang Memang diletakkan Di atas meja Itu pun bergetar Membuat suaranya Begitu nyaring Anti terbangun Dan dengan cepat Mengambil telepon Genggamnya Anti melihat Nama si pemanggil Membuatnya Tersenyum Halo mbak Dian Maaf ya Kalau lama Ucap Anti Di dalam telepon Oh tidak apa dek Bagaimana kabarmu Dan bagaimana Kerja disitu Tanya Dian Baik mbak Kerjaan lancar Kalau mbak Tanya Anti Aku baik-baik saja kok dek Kapan-kapan mbak Mau main kesitu Ucapnya Bener ya mbak Anti tunggu Ucap Anti Tersenyum Mbak Disitu berisik sekali Mbak dari mana Lanjut Anti Mbak masih di tempat kerja Berhubung tidak melayani lelaki Jadi ada waktu kosong nih Jawabnya Melayani lelaki Tanya Anti bingung Eh Maksudnya melayani laki-laki Itu pelanggan yang datang Karena kebanyakan pelanggannya laki-laki Jawab Dian Mengelak Memang kerjaan apa sih mbak Tanya Anti penasaran Iya dek Halo Tidak terdengar Halo Tut 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 Dian mematikan ponselnya Cepat 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 Suara musik terdengar begitu keras Dian habis nelfon siapa Tanya temannya yang bernama Ayu Barang bagus Jawab Dian tersenyum Barang bagus Maksudmu Tanya Ayu bingung Sudahlah Nanti juga tahu Jawab Dian Meletakkan ponselnya di atas meja kaca Lalu mengambil minuman keras dari dalam gelas dan meminumnya Kita habiskan tengah malam ini sampai teler Lanjut Dian berteriak Anti masih memandangi layar ponselnya Namun Dian tak kunjung menelpon lagi Dia mencoba menelpon balik Tetapi tidak diangkat Dikenalkan dong kalau ada barang baru Pesan Andra Ah kamu Nra Sudah punya anak istri juga Masih saja seperti itu Keluh Dian Gimana kelanjutan ceritanya Pada penasaran tidak Kita tunggu di part selanjutnya ya Cukup sekian dulu cerita kali ini Subscribe dulu buat yang belum Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya Saya Hadi pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton